Peringati Hari Anak Nasional, PLN Jawa Timur ajak anak yatim duafa bermain di taman hiburan dan berikan peralatan sekolah. Keraton Kasunanan Surakarta menggelar Wilujungan Surut Dalem atau peringatan hari wafat ke-391 tahun Ingkang Sunuhun Kangjeng Sultan Agung Prabu Hanyokro Kusumo pada 8 Agustus. Kegiatan digelar di dalam keraton dengan diawali kirap sesaji oleh ratusan abdi dalem dan kerabat keraton dari Sasana Sumawa pagelaran keraton menuju Sasono Hondro Wino. Tak urung, hal tersebut menarik perhatian para wisatawan yang ada di dalam keraton. Di mana Wilujungan Surut Dalem merupakan bagian dari tradisi keraton Surakarta yang diselenggarakan untuk mendoakan Raja Pertama Mataram Islam. Sekaligus menjadi peringatan untuk mengenang dan meneladani nilai-nilai perjuangan dan kearifan kepada seluruh generasi penerus Mataram. Agar selalu ingat akan fondasi-fondasi dasar yang telah diletakkan Sultan Agung dalam memimpin kerajaan Mataram. Jadi spirit Sultan Agung itulah yang kita jadikan momen untuk membangkitkan kembali kebersamaan kita. Dulu Sultan Agung berani melawan kekuasaan yang sangat besar di Batat Ria, sekarang kita terserah-serah aja di kotak Surah saja, gak bisa panggil gitu. Sultan Agung merupakan Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 hingga 1645. Dikenal sebagai Raja yang berhasil membawa Mataram Islam mencapai kejayaan pada tahun 1627 setelah 14 tahun kepemimpinannya berlangsung. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Rayakan Hari Anak Nasional, Serikandi PLN Jawa Timur ajak anak jalanan nonton bareng film dan bagikan makanan sehat.